Bismillahirrahmanirrahim Banyak teman-teman yang bertanya kenapa Nasdem sendirian tidak sekaligus dengan partai-partai lain mengumumkan calon presidennya Tentu ini sebuah analisa untuk mengasah kepekaan kita terhadap kebangsaan Tapi untuk lebih tajamnya lagi kita mohon dulu, kita berzikir dulu kepada Allah SWT Dan kita mohon pikiran kita, niat kita dijernihkan melulu untuk ibadah sebagai manusia Karena tugas manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah SWT Menenangkan hati, zikir, insya Allah itu akan lebih mendatangkan kecerdasan-kecerdasan kepada kita semua Mari teruskan berzikir Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Nah jadi sekali lagi kenapa Nasdem sendirian Jawabannya saya kira paling tidak ada dua sekaligus ini mengasah kepekaan analisis kita Bisa jadi partai-partai yang lain itu menyimpan energi Energi pertarungan politik Karena pertarungan politik sekarang ini bukan pertarungan untuk musawara dan untuk mupakat Tapi pertarungan untuk bagaimana mempengaruhi media Pertarungan untuk bagaimana mempengaruhi elit-elit yang lain Pertarungan untuk bagaimana mengambil suara masyarakat sebanyak-banyaknya Dan itu dilakukan dengan cara-cara politis Dengan cara-cara kekuasaan Dengan cara-cara membangun image Nah dari sisi musawara dan mupakat Jelas seluruh partai sekarang meninggalkan cara-cara musawara mupakat Yang ada adalah cara-cara deal antar partai Kalau musawara mupakat ya benar-benar orang bermusawara secara terbuka begitu Di gedung parlemen Sementara kita ketahui hari ini Kita sudah pelan-pelan Meyakinkan diri kita sendiri Meyakinkan bangsa ini Meyakinkan bangsa yang lain Untuk meninggalkan musawara mupakat Pemilihan lurah sudah lama Pakai suara terbanyak Pemilihan bupati Pemilihan gubernur Pemilihan DPR Tentu kita paham Ini menghambur-hamburkan uang Tentu kita paham Ini malah mendatangkan Apa namanya agenda-agenda korupsi begitu Karena pilkada Baik itu bupati maupun gubernur Apalagi presiden Jelas membutuhkan energi Jelas membutuhkan finansial Dibutuhkan gerakan Dibutuhkan bensin Dibutuhkan rapat-rapat Dibutuhkan kunjungan-kunjungan Dibutuhkan dari mulai bikin kaos Dibutuhkan tim sukses Dan itu perlu dana-dana Begitu Jelas tidak sedikit Nah Sekalian saja Kita menginginkan Untuk sama-sama kembali Kepada arena Kepada agenda Kepada Amanah bangsa Amanah undang-undang dasar Yang ini kepada undang-undang dasar 45 Adalah kembali kepada musawarah mempakat Jadi ketika ada hadiran Teman-teman partai lain Sebut saja itu PKS Sebut saja Demokrat Di acara Nasdem kemarin Adalah karena politis Yang kedua adalah karena memang Sistem musawarah Adalah karena Mekanisme kemufakatan Itu pelan-pelan Dengan pasti Kita tinggalkan Dan Hakikat Dan rencana Dan visibiliti Untuk kembali kepada Forum-forum Kegiatan-kegiatan Agenda-agenda musawarah mempakat Itu Sekarang ini menjadi berkurang Saya kira kita harus bertobat Untuk tidak masuk Terlalu jauh Pada Hutan demokrasi Segera kita Pulang ke Hutan musawarah Mufakat Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'mud Wa iyaka nasta'in Ihidina sirata Mustaqim Ihidina sirata Mustaqim Sirata al-lazina An'amda alayhim Wairi al-mahdubi Alayhim Waladhalin Amin